Selamat siang insan pebelajar Pertanyaan saya di video ini Satu, ada berapa banyak mereka yang sudah lulus dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Kejuruan, ataupun Sekolah Menengah Umum Atau Perguruan Tinggi Seterata Satu, Seterata Dua, Seterata Tiga Ada berapa banyak jumlah profesor, ahli Lalu, bagaimana dunia kita hari ini Jadi, saya kira saya setuju dengan Deddy Koubuzer Memang kita sepenuhnya Disadar bahwa kita tidak bisa Memasrahkan Atau sepenuhnya Menyerahkan Masa depan anak kita dengan Instansi Sekolah atau instansi pendidikan Artinya Bukan sebuah kabar yang baru Bahwasannya mereka yang sudah melalui tahapan pendidikan yang Begitu lama Misalnya saya Saya belajar kurang lebih 18 tahun Tapi hari ini Saya tidak merasa ada banyak hal yang bisa saya lakukan Saya tidak merasa ada banyak hal yang bisa saya jual Dari diri saya Untuk mendapatkan uang Supaya saya Bisa bertahan hidup Baik kita buat pengecualian bagi mereka yang Sudah di backup oleh orang-orang tertentu Atau minta di backup orang-orang tertentu Untuk masuk ke kantor Untuk masuk ke sekolah dan sebagainya Kita abaikan orang-orang itu Karena menurut saya Orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak berani Berjuang Tidak berani bertanggung jawab pada kehidupan mereka sendiri Dan takut untuk berpikir lebih keras Demi sebuah kesuksesan yang lebih besar Kenapa saya membuat video ini ya Perusahaan saya menonton video Jek Sma Di luar daripada pengantar ini Saya ingin katakan bahwa Ada kesalahan-kesalahan yang kita buat Juga muda Yang saya rasa sulit Bahkan tidak bisa diperbaiki Jadi Bagi Anak-anak muda Yang masih belajar bandel Masih Dalam tahap perkenalan dengan dunia Saya kira Anda harus sadar dan tahu sepenuhnya Bahwasannya Ada batas-batas tertentu Dimana Anda tidak bisa melanggar batasan itu Karena kalau Anda melanggarnya Ada akibat fatal Yang akan Anda temui ke depannya Misalnya Anda balap-balapan Sehingga kemudian Menyebabkan pelakaan Dalam pelakaan itu Anda bisa saja meninggal Atau bahkan kehilangan tangan Anda Atau bahkan kehilangan kaki Anda Atau bahkan kehilangan pengantaran Anda Dan sebagainya Hidup sebagai orang yang tidak punya kaki Tidak punya tangan Itu bukanlah hal yang mudah Kita lihat bagaimana perjuangan kawan-kawan kita yang di fabel Bagaimana mereka Menjalani kehidupan ini dengan tantangan yang sangat besar Lalu Menyambung lagi Apa yang dikatakan Cicma Sebelum 25 Kurang lebih seperti itu Kalian masih bebas mencoba apapun Karena kegagalan itu adalah aset terbesar Tapi saya ingin garis bawahi Anda perlu berpikir tentang Kesalahan-kesalahan fatal tertentu Yang tidak boleh Anda lakukan Misalnya Karena seks bebas Anda yang kena penyakit menular yang Saya kira hari ini belum ada Obatnya Atau belum ada Obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu Penyakit menular itu Saya kira Anda tahu Jadi Sudah selayaknya Anda Mulai membatasi Rasa ingin tahu Anda Dalam artian Mulai batasi coba-coba yang terlalu berisiko untuk hidup Anda Karena ada kesalahan-kesalahan tentu yang Ketika Anda buat dalam hidup Anda Akan sangat sulit untuk memperbaikinya Seb Mungkin Mungkin jika Anda menjawab Anda bisa hidup berdampingan dengan penyakit menular itu Saya rasa Mungkin saja Anda bisa menjawab seperti itu Tapi saya Saya kira itu tidak mudah Itu sangat berat sekali Jadi Kembali lagi kepada pendidikan tadi Karena Pendidikan Atau sekolah Atau perguruan tinggi Atau kampus Tidak sepenuhnya bisa menjawab tantangan masa depan Ada baiknya Dan di dalam proses itu Anda juga memperkaya diri Anda dengan Pengayaan-pengayaan yang memang Anda kuasai Yang memang Anda suka Artinya apa? Anda harus punya backup Bagaimana jika nanti Ijazah Anda itu tidak laku Dijual di perusahaan-perusahaan Bagaimana Kalau nanti Skill Anda itu tidak laku Karena apa Apa yang Anda kuasai Adalah umumnya Orang Umumnya yang orang kuasai Ingat Bagi Anda yang SMK Anda yang SMP SD Anda yang di perguruan tinggi You are not alone Anda tidak sendiri Zaman 4.0 Zaman 4.0 Atau Apa itu disebut dengan MEA Atau apa itu Saya tidak paham Yang pasti adalah Persaingan bebas Antara negara-negara Orang-orang bebas Mencari Pundi-pundi uang Di negara kita Jadi intinya Yang ingin saya katakan Walaupun teori tadi itu Ada kemungkinan Tidak nyambung Sekarang ini persaingan Sudah semakin besar Jadi kita sudah selayaknya Mulai hari ini Uwer Guru kita di sekolah Mereka mungkin memiliki Keterbatasan Sehingga tidak bisa Mengajari kita Yang terbaik Tidak ada salahnya Kita mencari guru lain Apa yang kita pelajari Di sekolah Mungkin nanti Tidak akan laku Dijual Di masyarakat Apa yang kita pelajari Di kampus Mungkin nanti Tidak akan laku Dijual Di perusahaan Di company Seperti yang saya katakan Tadi Jadi Kesimpulan daripada video ini Adalah Kita harus betul-betul Worth sama kehidupan kita Dengan kehidupan kita Mulai hari ini Karena apa Kesalahan yang kita berbuat Seperti Alibaba bilang tadi Sebelum usia 25 Kita masih bebas Melakukan kesalahan Itu Saya kira dalam Pengertian yang positif Jangan Disalah artikan Dengan pengertian Pengertian yang Kurang tepat Atau dalam Ruang lingkup yang Kurang tepat Misalnya mencoba Berisiko terhadap Penyakit nular Perlakuan sek Yang tidak aman Tadi Maksud saya Atau bahkan Melakukan hal-hal bodoh Yang membuat hidup anda itu Kedepannya akan Semakin menderita Jadi Simpulannya Akhir kata Yang ingin saya sampaikan Adalah Persiapkanlah hidup anda Sejak dini Kesalahan yang saya lakukan Sebagai orang yang berumur 30 tahun Tidak banyak hal yang saya bisa Semua ilmu yang saya punya Saya kira semuanya itu Serba tanggung-tanggung Saya bisa menulis Tapi saya bukan Ya belum menjadi penulis yang hebat Ya saya percaya Saya masih berproses Saya suka bercerita Membuat video dan sebagainya Tapi sampai hari ini Saksriber saya juga Tidak Tidak banyak Saya Menyukai filsafat Tapi saya juga Maksudnya bukan Master filsafat hari ini Saya menyukai seni Tapi saya Siapa saya Di dunia kesenian Siapa saya Jadi mulailah bertanya-bertanya Dengan Pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Pada diri Diri anda Misalnya anda menyukai Eiti Ada berapa banyak Sayangan anda Anda harus buka mata anda Bukan hanya anda sendiri Yang menguasai Eiti Ada banyak orang Yang menguasai Eiti Apalagi ke depannya Ketika anda hidup Di tempat-tempat Yang memang kota besar Jadi Kesannya Persiapkan hidup anda Dari hari ini Persiapkan Apa yang mesti anda Persiapkan jauh-jauh hari Karena Kalau anda sudah Mempersiapkan itu Jauh-jauh hari Sudah memperhitungkan Risiko-risiko Yang akan anda hadapi Kedepannya Saya percaya Kedepannya Anda akan Lebih mudah Dalam menghadapi Tantangan kehidupan Yang Cukup banyak Atau bahkan banyak sekali Jadi selamat menjadi Pribadi yang bijak Selamat menjadi Pribadi yang bertanggung jawab Selamat menjadi Pribadi yang memiliki Keinginan Untuk berpikir keras Jangan takut Karena Setiap orang Memiliki Kesempatan Selama Seseorang itu Tidak melanggar Batas-batas Tertentu Yang Ketika dia melanggar Itu memang Dia tetap memiliki Kesempatan Tapi Tidak mudah Menjalani kehidupan Dengan 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 Keterbatasan Apalagi Ketika kita Bersosialisasi Di masyarakat Baik Terima kasih Semoga video ini Menginspirasi Selamat siang Kembali Selamat menikmati